Selamat datang di kota Kaifeng Nah guys, kembali lagi bersama aku Rudy dari Beijing, Tiongkok Hari ini aku mau bawa teman-teman buat jalan-jalan lagi Sekarang aku lagi berada di Beijing Shichan Atau Beijing West Railway Station Stasiun kereta yang berada di sebelah barat kota Beijing Nah hari ini kita mau ke sebuah kota Yang terletak di Provinsi Henan Sebuah kota yang cukup penting Dalam sejarah peradaban kuno Tiongkok Yaitu kota Kaifeng Nah disana ada apa aja sih Kalau teman-teman generasi milenial Aku yakin gak asing dengan Judge Bao Drama kolosal Judge Bao Dulu ada soundtracknya seperti Pernah denger lagu ini gak? Ini soundtracknya itu Judge Bao Nah Selain Judge Bao Disana masih banyak banget Hal-hal menarik ya Jadi ikutin terus aku Nah disini waiting roomnya Nomor 9 Hari ini cukup rame stasiun keretanya Padat juga ya Oh udah jam 2.44 Kereta aku berangkatnya jam 3 lewat 5 menit Masih ada waktu 20 menit lagi Ini harusnya sudah mulai pemeriksaan tiket Sudah rame disini Ngantri Ini keretanya sudah datang Jadi jarah dari Beijing ke kota Kaifeng Sekitar 600 km-an Kurang lebih seperti Dark Medan ke Pekanbaru Naik kereta cepat Dalam satu hari dari Beijing Cuma ada satu kereta yang langsung ke kota Kaifeng Dan itu waktunya agak malam Jadi hari ini aku ke Kaifeng Nanti transit di kota lainnya dulu Di kota Zhengzhou Yang merupakan ibu kota dari Provinsi Henan Nanti transit di Zhengzhou Kurang lebih 50 menit Total perjalanan dari Beijing ke Kaifeng Kurang lebih 3,5 jam ya Jarak perjalanan 600 km lebih Oh aku lagi cari gerbongnya dimana nih Nah ini gerbong nomor 5 Keretanya 10 menit lagi jalan Ini sama seperti bus Kereta cepat Jakarta Bandung ya Dalamnya sama juga Ini gak ada tempat cuman makanan dan minuman juga Kaifeng tarik ya Nah guys tadi kita baru berhenti di kota Shijacuang Yang merupakan ibu kota dari Provinsi Hebei Nah dari kota Shijacuang Menuju kota Zhengzhou Ibu kota Provinsi Henan Perjalanan kurang lebih 1 jam lagi Ini sungai kuning guys Ya jadi aku udah sampai nih di Di kota Shijacuang Ibu kota Provinsi Henan Ini tepatnya di stasiun Shijacuang Stasiun timur di kota Shijacuang Dan dari sini nanti kita ganti kereta Transit sebentar disini Habis itu ganti kereta menuju kota Kaifeng Biasanya ada petunjuknya tuh Transfer Tapi ini rame banget Ini aku udah selesai Transfer ya Tadi naik lift Habis itu langsung naik Kedalam stasiunnya ini Aku lagi cari gate-nya Buat naik kereta berikutnya Pasti ada waktu 20 menit lagi Santai aja Tapi ini luas banget nih Stasiun keretanya gila Aku gak nyangka ya Stasiun kereta di kota Chengzhou Ini bisa segede ini juga Dari ujung ke ujung Jalannya jauh juga loh Ini stasiun keretanya Sudah sekelas bandara Bandara internasional Jadi ini aku pertama kalinya Jalan-jalan di Provinsi Henan Provinsi Henan Merupakan sebuah tempat yang Sangat penting dalam sejarah Peradaban Tiongkok Karena di tempat inilah Peradaban Tiongkok lahir Tadi kita melewati Sungai Kuning juga Dan Provinsi Henan Secara garis besar Berada di tepi selatan Sungai Kuning Dan sebagaimana kita ketahui Peradaban Sungai Kuning Merupakan asal mula Peradaban Tiongkok Jadi ini gate buat check-innya Nanti aku naik kereta G1950 Berangkatnya jam 18.15 Stasiun di Chengchou sini udah dipasang pengaman gitu ya Kayak gitu loh Pembatasnya Jadi lebih aman sih Kadang orang-orang berdirinya terlalu deket Ke depan sana Jadi bahaya Meskipun cuma dipasang kayak gini sih lebih bagus Dan bisa juga untuk mencegah Orang-orang buat Loncat ke bawah ya Talinya itu naik sendiri ke atas gitu Dan pu prisoners Dan berengok Jun FC dungeons Jangan lupa Terima kasih Menuh Jangan lupa Jangan lupa Lupa Tak Tak Masih Jangan lupa selamat datang di kota Kaifung kota Kaifung ini sempat menjadi ibu kota dari 8 dinasti di zaman kuno Tiongkok salah satu dinasti yang paling representatif adalah dinasti Pei Song atau dinasti Song Utara kota ini sendiri sudah berusia lebih dari 4.000 tahun jadi banyak sekali yang bisa kita lihat di sini, yang bisa kita gali ini aku lagi nunggu taksinya perjalanan dari stasiun Kaifung Pei stasiun utara kota Kaifung ke hotel yang aku inap nanti di pusat kota, jaraknya 15 km tadi estimasi biayanya 35 yuan kurang lebih 80.000 rupiah selamat menikmati 7695 keju selamat menikmati keju sepati mempercaya sedang di kawin itu, tidak mau merendam di kawin ini kita membuat tempat이다 sehingga kerana memiliki kawin ini adalah ke masyarakat atas perangkat keamanin tersebut karena tanpa sejang di kawin ini terlalu lehi kawin ini terlalu apapun ini karena menyebabkan kawin itu terlalu kekawin ini terlalu ke ini kawin ini terlalu kemampuan kawin ini terlalu dengan namun jadi bukan kawin ini terlalu ke atas sejamu Buku menderung di Maka OHI Artinya, sekarang kita menggunakan olduk yang di ini. Jadi ini memiliki olduk yang di di dunia. Sekarang kita mempunuhkan kaya dari olduknya. Kedahkan kaya dari belakang dan belakang kaya dari belakang. Ada apa yang di setahun lain itu? Lihat semua apa-apa? Lihat ada seperti yang di preposa, Chernia whipped左-penggimuur di domani 大angin semua ini di datang Lihat semua yang lebih banyakkannya Sekarang mempunyai ini adalah hal ini Sekarang mempunyai kini Sekarang mempunyai ini sudah terlalu PJacques terlalu ini adalah kini-lalu semua tempat tersebut waktunya adalah di luar biasa karena satu durante 1,000 tahun tidak ada yang berlainan tidak membuat masai ber negara dia tidak berusaha di negara dia berusaha mempunyai Oleh karena tentang kai-fung çev yang mana nya Funero lalu pouvnya? Assemanir Lalu sudah menyebabkan? Ini bisa Kainhoa dan Kainhoa Ini buat 2 nya Kainhoa dan Kainhoa Kainhoa itu tidak ada lebih banyak warna Kainhoa itu tidak terlalu banyak Kainhoa ini tidak terlalu sangat terlalu banyak Selalu, Anda bisa selesai di selanjutnya, dunia rendah lebih banyak, bukan karena mulai di selanjutnya. Sekarang di selanjutnya adalah juga masak di selanjutnya. Jangan berkumpul di selanjutnya adalah jika tidak ada 490 masyarakat. Sekiranya ada sebuah yang sudah sudah tahanana. Tidak ada sebuah yang lebih banyak di selanjutnya. Sekiranya ada sebuah yang lebih baik. Sekiranya ada sebuah yang lebih banyak expectangnya lebih banyak. Julien terlalu banyak emas, dikongsi perangisinya dengan orang lain, pasti ada orang lain yang lebih banyak, dikongsi orang lain, dikongsi orang lain lebih banyak, dikongsi orang lain, dikongsi orang lain pada waktu waktu, Orang comisi orang lain, orang akan datang dikongsi? Pemahasih orang lain. Asal pakemannya sangat barang, Seperti bahwa kamu sudah membuat penggunaan untuk membuat pengguna, kamu tidak memiliki percayaan ini. Menurut saya, bukan menggantikan penggunaan. Oh, ya. Berapa tahun yang berlaku? Seperti bahwa kamu sudah mendapatkan penggunaan? Semakin? Tetapi kalau kamu sudah belajar, kamu sudah jadi pengguna. dan juga sudah selesai Jika itu, ada dikongsi? Bukan ada dikongsi? Sekarang ini sangat terlalu Bagaimana cara tidak terlalu dikongsi? Gimana dengan penggongsi? Jika ada dikongsi? Jika ada dikongsi? Jika tidak terlalu banyak Jika kalian tidak terlalu banyak Jika kalian bisa melakukan apa-apa? Jika kalian keluar dari sini dan mereka juga belajar wajah kalau mereka malam. dan juga di jenis Bersama. Jadi, dari jenis-jenis. Jadi,pada kali ini, kami pergi ke jenis. Atau itu, kami pergi ke jenis. Anak-tiep dari jenis, kami kami lalu ke jenis dan panggil. Kita sudah menangmehkan. Saatnya kamu akan menanggap dari jenis. banyak orang yang datang, maksudnya, masih bisa di sini. Pada masa yang mudah, tidak lebih mudah. Masalahnya tidak terlalu tinggi. Masalahnya tidak terlalu tinggi. Masalahnya, apa yang berbeda? Pada masa yang berbeda di 2,000. 2,000. Pada masa yang berbeda di 2,000. Tidaknya, bukan di mana yang berbeda di dunia. Terima kasih telah menonton. 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 Rame banget yang jual makanan Banyak pedagang kaki limah Aku taruh barang dulu Habis itu kita kewinaran Jangan-jangan Udah gak sabaran nih Udah sampai kamar Ini hotelnya lumayan baru juga ya Saya buka lampu dulu Ini solar roomnya Lumayan lah Bersih juga baru Ini tuh harga permagamnya 300 yuan Gak begitu mahal Dan gak murah juga sebenarnya Untuk ukuran di kota Kaifeng Gelap beneran Ya guys Terusnya sekarang aku mau cari makan Ini ramai banget yang jual makanan Jadi bingung mau makan apa Dan di belakang aku itu Menara genderang atau kulau Tapi itu menara yang baru dibangun Yang dulu sudah sempat dibongkar Pada tahun 1976 Pada masa revolusi budaya Kemudian dibangun kembali Pada tahun 2013 13 kalau gak salah Sekarang aku cari makan dulu ya Ini rame banget Ini rame banget Banyak mobil juga Agak semerawut Berbagai macam makanan ada disini Ceker ayam Tahu busuk Ini sotong goreng Cumi-cumi goreng Kayaknya seluruh makanan Yang ada di Tiongkok sini Semuanya berkumpul disini Ini apa nih Aneka sate-satean Di sini ada makanan halal juga Ini adalah king cincin ні,是吗 Ini adalah king cincin Tung cincin Tung cincin Tung cincin Tung cincin Ini juga makanan halal Ada tulisannya king cincin Banyak juga makanan halal Kalau datang ke tempat Nih cari yang logo ini aja King cincin halal Ini aneka sate-satean juga Ini juga makanan halal Pakai kopiah gitu biasanya muslim hui sini Di sini nggak susah mencari makanan halal ya Soalnya cukup banyak juga populasi suku hui yang beragama islam di kota Kaifeng Total populasi dari kota Kaifeng ini sekitar 5 juta jiwa Dan suku hui sekitar 80 ribu jiwa Nggak sampai 2% dari total populasi Tapi banyak juga di sini yang jual makanan halal Yang dijual oleh suku hui juga Wah ini luas banget Mengiputi satu area gitu loh Ini bagusnya pasar malamnya Beberapa puluh meter ada satu tong sampah di tengah-tengahnya Jadi jalanannya bersih Orang nggak sembarang buang sampah jadinya Aku mau makan nih deh Rame kayaknya enak sih Aneka sate-satean Ada tangan Kora kora nrip di kontak Pantka Bistara Kira Kira 若 Set Ini warungnya ada tulisannya juga, ini halal juga, cincin. Kita makan ini dulu ya, ini bliknya harus kali banyak tadi satu ikat gitu, ini usus bebek, pedes loh, tadi aku minta dibikin pedes soalnya. Khusus bebek ini crispy-crispy gitu, gareng-gareng gitu. Enak, asin-asin pedes gitu. Terus ini sumi-sumi ya. Beneran enak, pantesan tadi rame. Tadi ini totalnya semua 30 yuan, yang sumi-sumi satu ikat 20 yuan, yang usus 10 yuan. Nggak mahal sih, cuminya, dagingnya lumayan tebal juga. Pedes. Ini cuminya ada sedikit rasa manisnya gitu, nggak tau pake bimbu apa. Manis, gurih, pedes, umami. Terlalu banyak jajanannya, jadi bingung mau beli apa tadi. Kayaknya makannya aja nggak bakal kenyang sih, nanti aku mau cari makanan lain-lain lagi. Kayaknya, tusuknya begitu banyak. Ini lo, makan satu-satu entah kapan habisnya. Langsung sekali banyak gitu. Lemampi biasa. Beneran pedes loh. Tadi aku ditanyain, tingkat kepedesannya mau gimana. Yang pedes banget atau pedes biasa. Terus aku bilang yang pedes banget. Terakhir. Aku mau suksesnya di malah. Terakhir. 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 Ada satu toko yang rame juga. Kalau ada yang ngantri, kita coba ini ya. Kalau ngantri, harusnya enak sih. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton